Dalam rekaman video terlihat satu orang yang diduga pelaku begal terkapar di Jalan Raya Serang, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangrang. Sementara pelaku lainnya diam di tengah kerumunan masa. Sebelumnya, baku tembak antara pelaku begal dan anggota kepolisian Polresta Tangrang terjadi di Jalan Raya Serang, Cikupa, Kabupaten Tangrang. Dua dari empat orang pelaku berhasil dilumpukan. Satu orang pelaku harus mergang nyawa di lokasi kejadian, sementara satu orang polisi, Brigadir Novrizal, dikabarkan ikut menjadi korban. Kejadian dramatis ini berawal saat dua orang anggota polisi melakukan patroli di tengah perjalanan. Polisi mempergoki empat orang pelaku begal tengah berupaya melakukan perampasan sepeda motor. Bug film action, baku tembak tak terhindarkan saat para pelaku mengetahui kedatangan polisi. Dua orang pelaku dilumpukan, dua orang lainnya berhasil marikan diri. Dari tangan pelaku diamankan senjata api lengkap dengan proyektil, sebila badik dan kunci letter T. Dari tangan pelaku, empat orang. Sebenarnya, satu tertembak meninggal dunia, dan satu lagi diamankan. Tentara satu anggota, satu pelaku lagi yang tertembak berhasil kabur dan saat ini sedang dicari oleh petugas yang lain. Mudah-mudahan segera tertangkap. Kasus baku tembak yang terjadi pada Senin sore kini masih dalam penyelidikan polisi. Dua orang pelaku yang sempat kabur masih dalam pengejaran. Anggota polisi yang tertembak masih dalam perawatan intensif di rumah sakit Ciputra. Sementara jenazah pelaku begal dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan otopsi. Herman Arief, Kabupaten Tangerang melaporkan untuk CTV Network.